Ruben Onsu dan 5 artis ini dapat teror di luar nalar Ruben Onsu dan Sarwenda kerap mendapatkan teror mencekam dan diduga mistis Teror mencekam juga dialami oleh 5 artis lainnya Mulai dari menemukan buhul di sekitar rumah hingga dilempari benda-benda aneh Berikut 5 artis yang menghadapi teror menyeramkan yang bikin merinding Ruben Onsu Sejak 2018, keluarga Ruben Onsu kerap mendapatkan teror mencekam Ada yang berefek pada tubuhnya langsung sampai mengancam nyawa keluarganya Bagian baharu Ruben Onsu pernah mengeluarkan darah padahal kondisinya tidak terluka Suami Sarwenda itu juga beberapa kali diperlihatkan pada sosok yang diduga sebagai mahluk halus Ada pun kejadian yang mengancam nyawa keluarga ketika ular kobra ditemukan di rumahnya Tidak sekali Betan Petro belum lama ini kembali menemukan ular yang masuk ke rumah baru mereka Saat sedang berada di tempat talia latihan balet Bahkan beberapa orang yang berniat menolong Ruben Onsu dan keluarga secara kebetulan mendapat celaka Penyanyi bunda Brisia Jody juga punya pengalaman di luar nalar Brisia menceritakan ketika sang bunda yang baru tiba dari Yogyakarta Melihat dirinya di dalam kamar sangat pucat dan membiru Di waktu bersamaan, Brisia mengaku sulit bangun dari tempat tidurnya hingga sang bunda menyemprot tubuh Brisia dengan air suci Brisia Jody juga pernah merekam di Instagram story miliknya ketika ditemukan paku berkarat di balik spray dan lantai Selain itu, Brisia juga pernah mendapatkan kiriman tanah kuburan Asanti Asanti Keluarga Anang dan Asanti juga sempat mendapat telor mistis Ada orang yang sengaja menaruh dupa dan kain kafan di tempat usahanya Hal itu membuat Anang dan Asanti waspada Meski Anang Hermansah masih berusaha tak mau terlalu terbawa cerita mistis dengan teror yang didapatnya Emang ini kan teror Teror seperti ini bisa terjadi sama siapa aja Tapi kalau terornya seperti itu ya Tadi penangkalnya memang masalah tahayul Cuma indikator kalau dibiarin ya bisa terjadi Pungkas Anang Hermansah Indah dari Mantan istri Cesar Yang juga sempat menceritakan tentang dirinya yang diduga menerima santet Bahkan ada oknum-oknum yang mengubur kain kafan atau buhul di sekitar rumahnya Indah dari sempat menjalani rukiah Ia mengklaim diberi petunjuk oleh cinjahat yang berada di tubuhnya Untuk menggali bagian rumahnya yang ternyata tertanam kain kafan Untungnya Barang yang juga disebut buhul tersebut sudah ditemukan Usai itu buhul yang berbentuk menyerupai bayi itu langsung dibakar Alhamdulillah buhulnya sudah ketemu dan sudah dibakar Alhamdulillah Allah sebaik-baik penjaga dan pemberi pertolongan Cerita Indah dari Sampai saat ini Indah dari masih memperlihatkan beberapa kali buhul-buhul yang ditemukan di sekitar rumahnya Sule Saat Sule sedang berbincang dengan Raditya Dika menceritakan pengalamannya mendapat teror mistis Rumah mewahnya di kawasan Tambun Bekasi Awalnya disebut dihuni juga oleh makhluk halus Sampai akhirnya muncul hal-hal ganjil Pertama itu ada kelelawar Jadi pembantu saya lagi nyapu di gang Kelelawarnya didekatin terus disuruh pergi Eh dia marah terus ngejar Abis pergi terus balik lagi Sudah gak ada Jatuh Tersule mengungkap teror pertama yang ditiramanya beberapa tahun lalu Andre Taulani Andre Taulani juga tak lepas dari kisah mistis tersebut Andre mengingat sekitar pukul 7 pagi ada segerombolan orang yang mendatangi rumahnya Setelah diberitahu istrinya Andre Taulani melihat di bagian luar rumahnya sudah ditumpuki dengan telur dan kain putih Andre dan istri lalu membuka bungkusan putih itu Ternyata berisi silet, potongan kater telur dan kertas Pada kertas itu ada tulisan bertinta merah dan hitam dengan bahasa daerah Mana tulisan itu menurut Andre berisi sebuah makian Saya sebenarnya sudah malas membahas hal-hal ini Ntar orang-orang bisa sirik Intinya saya banyak istighfar aja kata Andre Taulani